Masih maraknya peredaran gelap narkotika menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar menyatakan perang terhadap peredaran narkotika di Kalbar yang dinilai dapat merusak kualitas generasi penerus, berpotensi akan melemahkan generasi negara. Untuk itu, Wakil Gubernur Kalbar Rian Orsan menyatakan jika pemerintah Pemprov Kalimantan Barat bersama DPRD dan pihak terkait, akan membuat regulasi berupa peraturan daerah yang akan menjadi payung hukum daerah terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Dibuat oleh daerah dan DPRD Provinsi yang diajukan oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi, nah itu tentang P4GM, yaitu tentang pencegahan, pencegahan, kemudian pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Nah ini, jadi regulasi intinya ke situ. Nah, jadi seandainya ini ada penggelapan dan bagaimana, bagaimana regulasinya, kemudian siapa yang mengedarnya, regulasi juga bagaimana, serta secara sebesarnya seperti itu. Melalui perda ini, diharapkan pihak terkait akan memiliki payung hukum, sehingga lebih leluasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Kalbar, sebagai wilayah perbatasan yang kerap menjadi tujuan dan jalur lintas peredaran narkotika.